Jadi sekarang ini motor gue gini dulu ya ini pelaknya gue pake pelak yang dulu pelak pirosi gitu. Oke kalau semuanya balik lagi bersama gue di channel motoymotovlog ya selamat sore sekarang udah hari ke berapa ya 5 kalau gak salah ini gue mau ngabuburit lagi ya ini gue tapi pake motor yang bit sekarang mau nyoba dulu gitu jadi karena ini udah sore juga langsung aja kita berangkat ya ini gue ngabuburitnya ya yang deket-deket aja lah di sekitaran pada herang gitu ya aduh mudah-mudahan bensinnya cukup ya cukup lah. Kalau sekarang ke pom bensin biasanya ngantri banget sih ngantrinya sampai jalan gitu kemarin juga pas sore-sore ya setiap sore lah biasanya ngantri banget sih jadi kalau beli bensin sekarang gak bakalan keburu sih bisa-bisa ngantrinya sampai 1 jam gitu cuy tapi karena ini gue mau sekitaran pada herang aja ya sekitaran kampung gue gitu cuy jadi gak bakalan jauh-jauh buat motovlognya jadi langsung aja kita berangkat. Oke ini sebenarnya tadi siang itu udah hujan ya dan sekarang ini udah cerah lagi sih tapi sebenarnya udah agak mendung gak begitu cerah mudah-mudahan enggak kehujanan gitu cuy kalau kehujanan ya udah gagal ngeplognya gitu cuy nah jadi sekarang gue mau ngeplognya 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 ke pasar induk Bogor ya itu sih tempat biasa ya gue sering banget sih kesana cuy kalau ngeplog gitu ya sering banget kesana sih udah agak aneh lagi lah ya kita lihat disana suasananya seperti apa ya pasti rame sih biasanya rame kalau sore-sore gitu banyak orang dan untuk sawahnya apakah banyak airnya atau surut kita lihat aja nanti karena sekarang udah jarang sih jarang hujan ya karena sekarang hujannya enggak begitu besar ya tadi juga hujan kecil tapi kayaknya sih gak bakalan begitu itu ini banyak airnya gitu sih di sawahnya kalau banyak airnya biasanya keren banget ya kayak danau gitu aja oke lanjut aja lah anjir harusnya ngisi bensin ya sih mudah-mudahan aman lah eh kita belok 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 kemarin hari sebelumnya gua ngepuburitnya ke Banjarsari ya ya cuma gitu aja sih jalan-jalan doang gak aneh lah karena emang mau kemana lagi gitu cuy daerah gua juga kampung perkampungan jadi gak begitu banyak jalan juga ya ya jalannya ke situ aja tapi tak masalah yang penting eh ya sama aja lah motor-motoran gitu ya riding motor-motoran di jalan sambil nunggu ini sore gitu biar gak kabut juga kan kalau dirumah biasanya malah kepikiran ini pengen makan gitu maka lapor ya jadi kalau kita motoran nggak bakalan kerasa gitu nanti sorenya ya gitu cuy ya wah ini di depan ada mobil oke slow aja lah slow oke gas gas nah sekarang ini juga udah banyak ya banyak ini orang-orang gitu motoran nih ada yang ke arah sini ada yang ke arah pasar pada heran gitu sih macem-macem ya oke wah bagus kayaknya cuacana nih mendung tapi agak cerah sedikit gitu ya jadi mudah-mudahan di kamera jelas gitu ya untuk gambarnya karena kemarin gua pas di Banjarisari agak mendungan dikit sih pas pulang gua juga nge-vlog di channel YouTube yang satunya lagi udah gua upload ya gua punya dua channel buat terus motovlog sih cuma yang satu lagi emang jarang uploadnya ya jarang aktif lebih aktif di channel ini sih channel motemotovlog kalau yang satunya lagi tuh cuma channel buat sampingan aja lah ya mungkin kedepannya bakalan rutin lagi sih gua itu untuk nge-vlog di channel yang satunya lagi ya nah yes ada mobil ini buatan semen oke hati-hati disini jalannya jelek nih nah disini jelek nih jalannya nih oke ini sih jalannya enak ya sekarang nih kalau dulu pas tahun 2020 atau tahun berapa gitu ya jalannya itu kesini jelek nih ya tahun 2020 kalau gak salah ya dua tahun yang lalu kalau sekarang mah udah enak jadi kalau gak bubur di kesini juga nyaman gitu ya jalannya tuh udah 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 tapi disini masih jelek nih di jembatan tuh masih ada yang bolong-bolongnya ya tapi enggak sejelek kayak dulu sih wanjir aduh gini bensinnya udah udah mau menyentuh strip merah jadi ini mudah-mudahan gak kehabisan aja males banget kalau harus ke pom bensinnya ngantrinya itu yang mau bikin males sih oke nah di depan kita belok kiri pasar Induk Bogor Paleda nah kayaknya banyak banget mobil ini ya mobil molen mobil molen apakah sedang ada pembangunan ini gua udah lama ya gak pakai yang bit nih aduh cuma dipanasin melulu ini di rumah gak dikeluarin gitu dikeluarin paling kapan ya ada sebulan yang lalu ada kayak emang gak pernah dipakai nih motor nih sih karena motor ya motor konten doang gitu jadi jarang dipakai nah akhirnya kita udah nyampe nih jalan-jalan ini pesawahan ya eh pesawahan rawa ya hitungnya rawa sih karena sering jadi danau juga sering jadi danau oh sekarang surut ya padahal ini kalau musim hujan itu mantep banget sih pemandangannya kayak danau gitu cuy sekarang sayangnya ini surut ya aduh sayang banget nah wah nah ini cuy wah mataharinya gak kelihatan ya soalnya mendung biasanya kalau cerah kelihatan ini apa sunset gitu ya indah banget sih tapi sekarang mendung gini cuy tapi bapak-bapak lah oke ya nanti kita di depan berhenti dulu bentar lah di pasar pokoknya ya sambil ini bikin video short-short gitu lah video short ini ya motorbit gua nanti gua langsung upload cuy biar ini aja biar rajin nge-upload gak apa-apa view nya dikit juga ya yang penting rajin nge-upload nah ini jalannya enak sih sekarang ya enak banget cuy wah disini udah mulai banyak orang-orang diem di pinggir-pinggir jalan pergabutan sih cuy ya oke nah kalau surut gini emang kayak gini jadi danau eh jadi danau kalau surut gini emang suka jadi kesawahan ya kalau musim hujan malah jadi ini jadi danau buatan gitu enak banget kuat ini nongkrong gitu ya oke kayaknya kita kesana aja deh yuk sip kita disana ya beloknya oke 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 keliling-keliling dulu ini emang sebenarnya pasar sih cuma ya gini sepi gitu ya ramainya pas dulu awal-awal buka aja kalau sekarang emang gini sepi karena mungkin emang terlalu pelosok juga sih ya coba kalau udah ke jalan raya mungkin lebih oke lebih bagus wah mati motornya oke oke makasih Aris tinggalin apa ada paling tukangin mobil maren tukangin mobil nah tapi sekarang ini cuacanya bagus nih cuy bagus bagus tuh biasanya penuh nanti biasanya sekitar jam limaan hmm hmm kalau sekarang kan masih eh kehitungnya siang lah ya masih belum sore yuk ee mungkin yang sini juga keliling kesana dulu ke depan hehehe biar gak gabut juga nah yuk ee kita di sini dulu aja lah sambil nunggu sore ini matiin dulu bensinnya hampir habis sedikit lagi ya aduh ya jadi sekarang ini motor gua gini dulu ya ini pelaknya gua pakai pelak yang dulu pelak pirosi gitu kalau yang pelak palang delapan putih udah kejual sih jadi gua pakai ini dulu ya biasalah gunter ganti pelak karena emang gua jual itu gua kurang suka ya karena finishingnya itu jelek sih menurut gua jadi lebih bagus yang ini pirosi gitu cuy makanya gua jual gitu cuy ya jadi gitu aja lah ya untuk video kali ini mungkin nanti pulangnya gua sambung lagi ya kalau cuacanya masih cerah gitu ya nanti gua sambung lagi lah pas pulangnya oke terimakanya sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati